Intro Kami persembahkan program Santapan Rohani Terjemahan dari Renungan Our Daily Bread Untuk menerima notifikasi video baru kami Silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini Sahabat Udibi, pembacaan Alkitab hari ini terampil dari Rut Pasal yang kedua Ayat yang kelima belas sampai dengan ayat yang ke dua puluh Rut Pasal yang kedua ayat yang kelima belas sampai dengan ayat yang ke dua puluh Setelah ia bangun untuk memungut pula Maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut Janganlah ia diganggu Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit Dari onggokan jelai itu untuk dia Dan meninggalkannya supaya dipungutnya Janganlah berlaku kasar terhadap dia Maka ia memungut di ladang sampai petang Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu Dan ada kira-kira saeva jelai banyaknya Diangkatnyalah itu Lalu masuklah ia ke kota Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu Dan ketika dikeluarkannya Dan diberikannya kepada mertuanya Sisa yang ada setelah kenyang itu Maka berkatalah mertuanya kepadanya Dimana engkau memungut Dan dimana engkau bekerja hari ini Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu Pada siapa ia bekerja Katanya Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini Ialah Boas Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan Yang rela mengaruniakan kasih setianya Kepada orang-orang yang hidup dan yang mati Lagi kata Naomi kepadanya Orang itu kaum kerabat kita Dialah salah seorang yang wajib menebus kita Ayat emas renungan hari ini Terambil dari rut pasal yang kedua ayat yang kedua belas Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu Yang dibawa sayapnya Engkau datang berlindung Renungan hari ini berjudul penguatan dari makanan cepat saji Ditulis oleh Elisa Morgan Maria membawa makan siang cepat sajinya ke meja yang kosong Saat ia menggigit burgernya Pandangannya tertumbuk pada seorang pria muda yang duduk beberapa meja darinya Pakaian pria itu terlihat kotor Rambutnya lengket Dan ia memegang sebuah gelas kertas yang kosong Jelas sekali ia terlihat lapar Bagaimana Maria dapat menolong Memberinya uang sepertinya tidak bijaksana Namun jika ia membelikan makanan Apakah pria itu akan merasa malu Saat itulah Maria teringat kisah Ruth dalam Alkitab Yakni ketika Boas Seorang pemilik lahan kaya raya Mengundang janda imigran yang miskin itu Untuk memungut jelai dari ladangnya Boas memerintahkan para pengerjanya Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut Janganlah ia diganggu Bahkan haruslah kamu dengan sengaja Menarik sedikit-sedikit dari ongkokan jelai itu untuk dia Dan meninggalkannya Supaya dipungutnya Janganlah berlaku kasar terhadap dia Ruth Pasal yang kedua Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 Dalam budaya yang membuat kaum wanita Sangat bergantung pada hubungan mereka dengan laki-laki Untuk bertahan hidup Boas menunjukkan pemeliharaan Allah yang penuh kasih Pada akhirnya Boas menikahi Ruth Dan menebusnya dari kondisinya yang membutuhkan pertolongan Pasal yang ke-4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 Lalu ketika Maria beranjak pergi Ia pun meletakkan sebungkus kentang gorengnya yang belum tersentuh di meja dekat situ Ia melakukannya sambil menatap mata si pria itu Kalau pria itu memang lapar Ia boleh memungut dari makanan yang ditinggalkan oleh Maria Kerinduan hati Allah terungkap lewat kisah-kisah dalam kitab suci Dan menggambarkan berbagai solusi kreatif Yang dapat kita gunakan untuk menguatkan sesama Sahabat Odibi adakah seorang yang dapat Anda undang untuk memungut dari kelimpahan hidup Anda hari ini Mintalah agar Allah memperlihatkan kebutuhan yang ada di sekitar Anda Sehingga Anda dapat merespons seturut kerinduan hatinya Ya Bapak tunjukkanlah kepada aku siapa yang dapat ku jangkau hari ini dengan kasihmu yang mereka butuhkan Sampai jumpa di video selanjutnya